Intro Hai story guys, welcome back to Layla's Story Spoiler, One Piece chapter 1064 sudah rilis Sebelum lanjut, sebelumnya terima kasih pada Adam Bobby dan LeBron dari Worst Gen Forum Chapter 1064 berjudul Phase The Left Egghead Pada cover, kita ditunjukkan O.G.G. Renvon Augur sudah menculik puding Beruntut sekali kita, battle antara Law dan Blackbeard tidak offscreen Law menggunakan juice amputation dan Blackbeard melawan balik Ketika mereka battle, puding yang disandera awaken mata ketiganya Jika Blackbeard memperoleh slow-luar ponektif dan dia meminta puding untuk memajanya Blackbeard Pirates bisa menuju ke Locktail terlebih dahulu dan menjadi Pirate King Dan Strokehead Pirates bakal keduluan nih Puding juga menjelaskan kalau Big Mom sudah mati Kru dari Law juga ikut battle Penasaran kan jadinya gimana struggle-nya mereka melawan Blackbeard Pirates? Si Ryu juga ada di sana lho, tapi mode invisible Sebenarnya ini tidak menunggu waktu yang tepat buat membantai kru Law Akainu juga mendengar kabar mengenai pertempuran antara Law dan Blackbeard ini di Winner Island Di Egghead Island, Bonnie yang marah mengubah umur dari kelompok Luffy Kira-kira jadi lebih muda atau lebih tua ya? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian Bonnie bilang sedulunya Kuma mendapatkan hukuman penjara seumur hidup Dan Kuma berasal dari ras yang spesial Dan grup Soro mendapatkan kostumen baru Tetapi Soro dan grup tidak karena mereka menjaga kapal Akhir dari chapter, Sakam berbicara dengan Dragon Yang mengatakan mungkin dia segera mati Karena dia mengetahui kalau CP Zero mengincarnya Ini artinya Revolutionary Army memang berhubungan dengan Dr. Vegapunk Dan juga berarti Dr. Vegapunk memang tidak sepenuhnya berpihak pada World Government Nah, itu dia sepulang dari chapter 1064 Kepal buruknya minggu depan libur Jangan lupa follow dan like ya storyers Biar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya See you in the next video storyers Sampai jumpa di video selanjutnya